Enggak usah kepikiran, wah mahal. Enggak, karena di awal kita udah membebaskan yang namanya down payment. Oke. Jadi enggak perlu bayar DP. Oke. Kemudian pasti galau lagi nih untuk mempersiapkan uang akad. Udah kita cover lagi. Terima kasih telah menonton! 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 lanjut untuk tipe studio kalau untuk tipe studio kita sebenarnya memang tipe priority ya Oke jadi akan ada beberapa atau lebih banyak dalam satu lantai itu saiznya di 21,13 sqm baik kita bahas dulu yang pertama two-bedroom ya two-bedroom dari asal kata two-bedroom dua kamar tidur oke dua kamar tidur dan untuk bentukannya tadi saya lihat itu kamar berdampingan ya dan di kamar utama ya master bedroomnya itu ada balkon ya betul jadi begitu buka saat menghirup udara pagi itu banget memandang-mandang UCT dapet banget dengan secangkir teh dan secangkir kopi sama nasi uduk nasi kuning nasi kuning ya baik dan juga di bagian belakang juga masih ada balkon betul itu balkon yang memang connecting dengan living room oke baik berarti ada dua balkon ya kaya ada balkon yang memang dekat dengan living room dan dekat dengan kids room ya kemudian master bathroomnya juga ada balkon lagi baik dan dia kamar mandinya juga di bagian depan kamar mandi let's say emang di depan di samping kitchen Iya betul terus untuk yang tipe studio langsung kita dihadapkan dengan di tengah-tengah itu kamar tidur ya kamar tidur lost langsung ya open space jadi buat tiduran buat main guling-gulingan salto terserah bebas nah untuk yang ada putra putri mereka luasa dalam bergerak ya enggak harus tabrak tembok tabrak meja ya karena tipe studio luas ya kak ya tipe studionya luas oke baik dan teman-teman pasti juga ah biasa apartemen mah nggak jauh-jauh bentukannya kayak gitu ya ya memang betul tapi kita jual disini adalah jual fasilitas layanan dan masih banyak lagi yang lainnya ya kak ya dan yang saya mau sehat yang saya mau tanya nih kak eh fasilitas apa aja sih yang diberikan oleh waspark untuk para penghuni sebenarnya kalau untuk fasilitas indoor mungkin kayak tadi kakak bilang ya udah ya ya hampir semua apartemen itu sama pasti ada swimming pool kemudian pasti ada fitness center kemudian pasti ada kayak tempat spa dan lain sebagainya yang memang itu sudah menjadi hal yang istrinya bukan hal baru yang baru ya iya satu kesatuan dengan apartemen ya memang kita kenapa sih milih tinggal di apartemen pastikan orang mikir kayak lebih ke privasi dan fasilitas betul tapi selain itu kita kita sebenarnya punya sesuatu yang emang lebih ke arah untuk memenuhi kebutuhan kita yaitu kita punya transportasi yang mana unit kita itu bener-bener terkoneksi langsung dengan mode transportasi Transjakarta Transjakarta baik-baik hanya selangkah aja ya selangkah banget gitu misalnya kalau kata orang kepleset aja nyampe iya kepleset kulit pisang nyampe guys ya dan itu fakta ya jadi yang paling penting memang waktu ya kaya waktu ya hubungannya dekat ya kata transportasi itu dengan waktu hubungannya sangat dekat ya jadi teman-teman kalau misalnya wah kesiangan bangun atau mungkin ada urusan mendadak nggak harus naik motor jauh-jauh ya kaki keram tangan keram ya karena panas-kepanasan hujan-kehujanan dan juga mungkin nggak harus pesan angkutan umum atau mungkin angkutan online ini hanya cukup selangkah saja teman-teman sudah bisa ketemu yang namanya Transjakarta tinggal duduk santai sampai lokasi apalagi rute kita juga memang mengarah ke orang-orang yang mobilitasnya tinggi tinggi kayak di SCBD kemudian kampung rambutan banyak office towers yang memang rata-rata mereka ya udah mobilitasnya disitu gitu dan kita juga menekan efesiensi budget mereka ya dengan 7 ribu itu bener-bener udah bolak-balik gitu transportasi itu sangat penting banget banget sih hubungannya dengan waktu hubungannya dengan hemat juga hemat hubungannya dengan uang ya saling berhubungan tuh guys kalau kita pakai kendaraan ya itu sih kembalikan lagi ke teman-teman ya bebas-bebas aja tapi kalau saya kalau saya melihat traffic saat ini yang kalau mau kemana-mana aja udah macet bahkan baru di depan rumah aja udah macet lewat jalan tikus juga udah macet ya usia pun nggak bohong ya di usia 35-45-45 itu ya mungkin sudah mulai keram-keram naik motor ya kan emosi nggak stabil gitu apalagi kalau yang naik roda 4 gitu oke memang secara fisik secara gestur ya santai ya tapi kan nggak mungkin bisa sambil merem bawa mobil ya betul-betul harus tetap ini melek bener ini harus standby setirah dan itu dia tadi saya bilang kita naik Transjakarta tuh tinggal apa ya bawa diri aja ya kak ya bawa diri aja dan yang lebih kita utamain juga pasti polusi kan jadi berkurang betul nggak kehujanan nggak kepanasan terus kalau teman-teman mungkin ada yang harus dikerjakan di di Transjakarta nya sendiri ada laporannya harus dilaporin kan masih bisa ya kak ya masih bisa kan nggak bawa kendaraan sendiri iya kan duduk manis duduk manis sambil mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan wah apalagi yang sekolah wah ada PR nih belum kerjaan PR ya kerjaan di Transjakarta ya ini lebih ke mahasiswa ya mahasiswa ya memang kuliah di Jakarta bawa pulang ke rumah tinggalnya di Bogor ya kan naik Transjakarta belum ngerjain tugas gitu kesiangan belum ngerjain tugas rata-rata mereka begitu sih iya kan buka laptop langsung langsung nah routernya tadi dimana kak routernya kalau untuk S21 kita memang Ciputat ke Blok M kemudian S22 kita Ciputat ke Kampung Rambutan Oke itu dia router-routernya guys yang disampaikan oleh Kak Wina dan memang itu paling penting ya karena saya salutnya dengan WhatsApp kalau kolam renang jogging track taman itu pasti sudah satu kesatuan ya kak ya bener banget dan ini dikasih transportasinya deket banget sumpah dah saatnya kita tanya harganya berapa nih ya Kak Wina harga untuk 2 bedroom 2 bedroom ini sebenarnya kita starting di harga 700 700 juta ini gak usah kepikiran wah mahal enggak karena di awal kita udah membebaskan yang namanya down payment oke jadi gak perlu bayar DP yang mana biasanya normally adalah 5 10 atau 50 persen ya bahkan ada yang sampai 20 persen bener itu kita pangkas disitu tuh oke kemudian pasti galau lagi nih untuk mempersiapkan uang akad udah kita cover lagi di cover di cover hingga akhirnya ketemu cuman booking unit kemudian akad kredit dan itu angsuran 6 jutaan sampai lunas sampe lunas bener estimasi angsuran 6 jutaan ini kira-kira ngambil berapa tahun kak? nah kalau ini kan kesempatan baik nih untuk muda-mudi kalau misalnya yang rasa wah ini saya masih produktif itu di 15 dan di 20 tahun oke di range 15 sampai 20 tahun estimasinya itu di 6 jutaan bener estimasi ya guys ya wow kalau untuk yang tipe studio studio harga mulai studio ini malah lebih wow lagi ya karena memang kita kepengen nih milenial Indonesia yang kabarnya susah punya rumah gitu atau hunian kita starting di 300 jutaan sama DP kita cover juga biaya akad kita cover juga itu kena perbulan itu cuman 2 jutaan ah bercanda nih kak Wina nih serius nih serius nih iya itu 2 jutaan iya itu 2 jutaan jadi kalau yang punya penghasilan 6 juta atau 7 juta kadang uang 2 juta habis seminggu entah gak tau kemana iya bisa kita taruh aja di aset betul itu itu alternatif sih ya kak iya 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 kayak udah lokasinya bagus privacy terjaga iya iya langsung aja cuma 2 jutaan let's say kalo kita ngekost karen kita 3 jutaan ngekost sebulan itu gak jadi hak milik ya even kita pindah kerja ya selesai iya betul ya kalo misalnya kita nabung di aset 2 jutaan itu udah Jadi milik sendiri Ada ketenangan dan kepuasan batin Karena kenapa saya kaget Saya bilang Kak Wina bercanda tadi Karena sejauh ini Saya tuh sering banget denger Biasanya ya Starting 500 jutaan biasanya Ini 300 jutaan loh Yang terletak di daerah Ciputat Selatan Jakarta Yang tidak jauh mau kemana-mana Lokasinya sudah sangat strategis Gila Starting 300 jutaan Teman-teman ayo sekarang Untuk muda-mudi Para bosku-bosku Yang mau nambahin aset Ayo jangan beli unitnya Borong unitnya Borong Kalau beli paling 1-2 biji ya Ini borong Karena gak usah takut Kalau misalnya kan orang kadang kayak Beli apartemen susah jual Susah sewa gitu Ada-ada Ada aja kata-kata susah Betul Kalau kita sendiri udah punya manajemen Yang mana Unit-unit yang Gak dihuni Atau untuk diinvestasikan Kita create seperti hotel Lewat Sistem kami Dibantu ya Bener Akan dibantu dengan Green Dica Property Service Siap Jadi kita tinggal di apartemen awas sepak itu Enggak yang Ambil unitnya Enggak kita tinggalin Tanpa Tanpa Mali jadi liabilitas Pusing gitu Pusing terus gak diurus Ini dirangkul Ditampung gitu ya Mau disewain apa enggak Jadi ada bisnis juga disini ya Bener Dibantu bisnis untuk teman-teman Para bosku-bosku yang mungkin Mau disewain Atau mau di Ibaratnya apa sih kak Dipungsikan Ya muterin duit lah Muterin duit Pembisnis kan muterin duit ya kaya Saya baru muterin duit doang tuh Muterin koin Iya muterin koin Muterin koin Iya Oke Nice Mantap Oke Berarti ada bisnis juga Yang bisa digarap Di apartemen waspapak ya kak Betul Jadi kita Mengharapkan supaya Orang-orang yang beli waspapak ini Malah punya pasif income ya kak Misalnya Kita sewain sebulan 3 juta Untuk tipe studio Sedangkan angsurannya itu kan 2 jutaan Berarti let's say ketutup nih Yang 2 juta Yang 1 juta Kita bisa saving money Untuk kebutuhan kita yang lain Siap Guys Ayo buruan Dan untuk Om Tante Ya yang putra-putrinya Mau dikasih aset Pilih apartemen Waspak kesini Harga mumpung masih 300 jutaan loh Om Tante Langsung aja Borong unitnya Nah tadi kita kan Teman-teman sudah bisa Sudah bicara Fasilitas Bicara harga Sekarang Promonya ada gak nih ya kan Promonya ada gak nih kak Kalau promo udah pasti ada Dan promo kami itu memudahkan pembeli sih kak Oke Jadi promonya itu lebih fleksibel Fleksibel Bukan promo kaku Promo yang saklek gitu Enggak Kita lebih seneng untuk Pembeli ini datang terlebih dahulu Ya kan Kemudian sharing dengan konsultan-konsultan kita nih yang ada di Oase Sehingga kita bisa memberikan promo yang tepat dan juga harga yang tepat Seperti itu Jadi kalau misalnya kita gak kepengen nih udah punya aset tapi malah pusing Kita punya solusi dan misalnya gajinya 9 jutaan atau 5 jutaan atau bahkan 4 jutaan gitu kan UMR Pengen punya aset Datang dulu aja Oke Nanti kita akan Pilihkan promo yang tepat Unit yang tepat Dan program-program yang tepat yang Bener-bener membantu mereka tuh sampai lunas Oke Jadi bisa dibilang customer centric Bener Kita create Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si calon konsumen kita ini Gak kayak jual kacang ya Ini harga 5 ribu Gak ada uang Gak usah beli Tapi ini kita coba datang dulu Iya Konsultasi dulu Kak Wina Bu Wina Saya ada uang sekian-sekian-sekian Bener Kira-kira saya ngambil tenornya berapa Program apa yang tepat buat saya Betul Kita sesuaikan Jadi penyesuaian Iya Oke Selama itu win-win solution ya Betul Tidak merugikan satu sama yang lainnya ya Kita bersifat membantu sih Karena kan Kadang ini Kita kan juga gak tau nih Kebutuhan setiap harinya si customer ini apa Misalnya kakak-kakak ternyata Ada kepengen aset Tapi takut nanti berkurang nih Pengeluarannya jadi kayak pusing gitu kan Kita kan kepengen orang beli sesuatu itu happy Betul Nah kita mensolusikan disitu Supaya Aku lebih beli aset Jadi semangat kerja Jadi happy Dan ada gambaran investasinya itu jelas Siap Jadi bantu mikir ya Bantu Gak cuman sales doang ya Enggak Kalau sales aja kan Kita kayak Ya udah beli udah Gak diurusin Gak kita akan maintain terus sih Siap Bahkan dateng aja Dengan keluh kesahnya pun gak masalah Kita tampung gitu Lebih friendly Oke 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 Menjalin apa ya Relationship dengan konsumen Yang gak jual putus Iya Bapak ada uang berapa Sekian Coba ayo dateng dulu Sama-sama kita Kita bikin formulanya Betul Wih nice banget guys Jadi welcome banget ya Pasar park ini untuk Teman-teman yang memang Sulit Atau mungkin ada kendala Ingin memiliki hunian ya Iya Datang kesini Teman-teman Semoga bisa terbantukan Dengan Kak Wina Tadi juga kita sudah sampaikan Fasilitasnya Kita sudah sampaikan Spesifikasinya Harganya Promonya Tapi apabila menurut teman-teman Informasi yang kita sampaikan Belum lengkap Masih penasaran Masih ada yang ingin ditanya Silahkan Di kolom komentar Atau datang langsung kesini Agar visualnya Lebih nyata lagi Ngobrolnya Lebih luas lagi Lebih luasa lagi ya Setelah Tanya jawab dengan Kak Wina Teman-teman Jangan langsung Di skip videonya Nanti saya langsung Tampilkan video Full Seunit yang sudah saya review Dan apabila Menurut teman-teman Video ini bermanfaat Jangan lupa kasih like Comment Subscribe Dan share Keseluruh sosial Media teman-teman Agar saya selalu memberikan Informasi Hunian Untuk teman-teman semuanya Tetap semangat Semangat Punya Hunian Sampai ketemu lagi Di channel saya Berikutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton